Halo Sobat Baku Antam Iran, kini bergegas menggelar berbagai sistem pertahanan udara yang ada ke berbagai kawasan keseluruh negeri Iran setelah adanya ancaman serangan balasan dari sang raja terakhir dalam footage yang beredar di telegram tampak Iran, ini sedang sibuk memobilisasi berbagai sistem hanut mereka tampak dalam konvo ini ada sistem pertahanan S200, sistem pertahanan S300 dan juga sistem pertahanan Bavar yang menarik disini adalah sistem pertahanan udara Bavar 373 buatan Iran yang katanya merupakan versi pengembangan dari sistem S300 Rusia Bavar ini memang disiapkan Iran untuk membunuh setidaknya F-35A dari IAF kalau memang bisa loh ya, kalau bisa jadi memang Iran sadar bahwa sistem pertahanan udara sangat penting maka pada tanggal 6 November 2023 yang lalu Iran telah meluncurkan rudal hanut jarak jauh Sayat 4B yang digunakan pada sistem hanut Bavar 373 ini rudal Sayat ini katanya berhasil menyerang target dengan lebih dari 300 km jangkauannya artinya sistem ini jika ditempatkan di Teheran saja ini masih mampu untuk mengkoper area di sekitar Teheran seperti kota-kota Arak, Komkasyan, dan Karak namun kalau sampai ke bagian selatan, bagian barat, dan utara Iran masih belum tercover makanya sistem Bavar 373 ini perlu disebar ke berbagai fasilitas-fasilitas dan wilayah-wilayah penting terutama yang berkaitan dengan fasilitas nuklir Iran nah bagi sang rival gimana nih? sang rival sepertinya telah mempersiapkan hidangan terbaiknya yaitu F-35 Aidir mereka IAF sendiri ya kita tahu memiliki kesintimewaan dalam hal operator F-35 karena mereka spesial, mereka mewakili eksistensi F-35 di kawasan Tibur Tengah maka ini merujuk pada sosok F-35 Aidir yakni varian F-35A untuk kebutuhan khusus Angkatan Udara IAF ketimbang varian ekspor F-35 yang biasa diterima oleh sekutu tradisional seperti Korsel, Jepang, Singapur maka F-35 Aidir ini sangat spesial karena ditawarkan dengan sejumlah peningkatan dan kemampuan khusus yang dirahasiakan seperti halnya debut F-15 dan F-16 IAF yang sukses dalam misi serangan ke reaktor nuklir Iraq pada 7 Juni 1981 dalam operasi opera Tel Apib juga melalui pengoperasian F-35 Tel Apib juga mencatatkan rekor sebagai pilot yang menjadi pengguna pertama F-35 dalam real pertempuran yang sesungguhnya jadi F-35 mereka ini ya sudah battle proven lah bos meskipun melawan para petani-petani zaitun ya kan ya bahkan kabarnya F-35 Aidir ini memiliki kemampuan untuk mencapai target hingga ke wilayah Iran tanpa perlu pengisian bahan bakar di udara prestasi ini tentu saja menandai titik balik bagi pesawat tempur karena selama ini jangkauan menjadi kelemahan jet tempur Shiduman ini musuh utama Tel Apib Republik Islam Iran terletak 1000 mil jauhnya membuat serangan yang ditargetkan di dalam perbatasan Iran sebagai misi yang sangat menantang jadi bagaimana menurut kalian? silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati